Intro Terima kasih. 700 ton gandum yang kuat dari Rusia. Langsung harga WIT itu turun total dan juga harga-harga komoditi lainnya seperti jago. Efeknya saya bisa merasakan langsung efeknya itu dan dunia bisa merasakan langsung. Sudahnya dunia itu harus berterima kasih loh. Ada tujuh tahapan yang harus dilakukan sampai bulan November. Tindakan-tindakan lanjutan yang lebih konkret. Kepada Presiden kita sangat harus bangga kepada Indonesia. Pengakuan berada posisi Indonesia sangat tinggi. Halo selamat pagi salam sehat. Ketemu lagi kita di crosscheck di kanal youtube medkom.id bersama saya Indra Molana. Pekan ini kita tentu saja membahas langkah yang luar biasa dari Presiden Jokowi yang jeli memanfaatkan undangan KTTG 7 di Jerman sekaligus melakukan misi perdamaian di Ukraina dan Rusia. Menjadi pemimpin dunia yang menawarkan perdamaian secara langsung kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Salah satu hasil dari langkah visioner dan berani Presiden Jokowi tersebut adalah adanya jaminan keamanan jalur ekspor pangan dari Rusia karena memang dampak dari perang Rusia-Ukraina ini adalah ancaman krisis pangan global. Nah sekarang dunia menunggu seperti apa peluang misi damai Presiden Jokowi ditindak lanjuti oleh Zelensky dan Putin. Proscheck Pekan ini mencoba memberi gambaran peluang keberhasilan misi perdamaian Jokowi serta dampaknya bagi Indonesia. Nah bersama kita sudah hadir saat ini ada Gubernur Lemhanas Andi Wijoyanto. Selamat pagi, salam sehat. Bang Andi. Selamat pagi. Kemudian ada mantan diplomat Indonesia Ple Priyatna. Pak Ple, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Indra. Baik, nah kita juga nanti menantikan ya ada buku nirah akun ini pengamat pertahanan dan militer nanti akan gabung di tengah-tengah dialog kita. Yang pertama sangat-sangat saja mungkin saya tanyakan kajian dari Lemhanas. Mungkin ini baru gambaran kajian lah ya Bang Andi. Kalau Bang Andi melihat sendiri atau Lemhanas melihat sendiri seperti apa sih gambaran kajian dari dua pertemuan Presiden Jokowi-Dodo datang ke Ukraina. Kemudian datang ke Rusia secara umum. Ini bagaimana gambaran dari Lemhanas? Ya ini sebetulnya kalau di pemerintah itu merupakan satu proses panjang yang memang dipikirkan sejak akhir Februari 2022 ketika serangan militer Rusia terjadi di Ukraina. Lalu saat itu langsung terkait dengan G20, terutama hadiran Rusia di G20, kita langsung menyadari akan ada invasi global yang juga krisis pangan dan krisis energi. Lalu opsi-opsi dibuat di pemerintahan dan sekarang kita berusaha sedang mengejar opsi pertama yaitu terjadi perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Minimal ada kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata sehingga terjadi di eskalasi konflik. Pada saat yang bersamaan berusaha untuk memecahkan krisis komunitas terlibat pangan dan energi. Lalu berusaha juga untuk mengembalikan KTT G20 menormalisasi dengan tetap mengundang Rusia hadir di KTT G20 yang diharapkan saat itu sudah dalam kondisi lebih baik ketika terjadi minimal ada upaya-upaya ramai langsung antara Rusia dengan Ukraina sehingga di G20 Rusia hadir, negara-negara G20 semuanya hadir, dan kemudian kita secara khusus mengukur. Jadi ini satu proses pembuatan kebijakan yang relatif panjang yang dilakukan pemerintah sejak akhir Februari 2020. Bang Andi, gambaran analisis itu kan dimulai akhir Februari, menganalisisnya akan ada inflasi global dan lain sebagainya ya. Bang Andi tadi menceritakan ya. Tapi kalau untuk keputusan akhirnya Presiden harus datang, harus menemui, harus ke Ukraina, harus ke Rusia, itu tepatnya kapan Bang Andi? Ya, rancangannya kira-kira dimatangkan selama bulan Mei ya. Kemudian menyadari ada undangan dari G7 pada Presiden Jokowi. Lalu ada juga analisis dari pertahanan militer tentang kemungkinan adanya eskalasi perang ketika memasuki musim panas. Itu adalah rangka waktu yang ideal secara operasional untuk melancarkan opensif baru. Kita memperhatikan bahwa terakhir kali ada opensif Rusia di Ukraina yang seputaran Kyiv di front keempat mereka, itu tanggal 7 April 2022. Lalu dari 7 April 2022 sampai hari ini, Rusia hanya fokus di front utama dan front satu-dua mereka yang ada di sebelah timur. Lalu sekarang Rusia fokusnya di kota-kota seperti Kharkiv, yang tidak lagi mengarah ke Laut Hitam, tetapi sudah mengarah ke daratan tengah Ukraina. Dikawatirkan nanti dengan masuknya musim panas, itu secara operasional militer, itu waktu baru untuk melakukan summer ofensif yang bisa membuat eskalasi konfliknya makin tinggi. Dengan beberapa pertimbangan itu, lalu kemudian Pak Jokowi memutuskan untuk melakukan kunjungan simultan antara G7, Ukraina, dan Rusia. Yang menarik dan juga banyak menjadi perbincangan juga di media, Bang Andi, ketika keberanian itu tidak hanya milik dari Presiden Jokowi saja, tetapi Ibu Iryana, apakah saat itu pembahasannya, dan tentu saja pasti melibatkan Nemhanas ya, kajian-kajian keamanan pertahanan militer di sana, sampai kemudian ada keputusan berani membawa Ibu Iryana ikut serta dalam kunjungan simultan ini? Itu untuk mempertegas bahwa Indonesia berangkat ke Ukraina dan Rusia, Pak Jokowi ke sana, itu semata-mata untuk misi perdamaian, yang tidak memiliki kepentingan apapun. Biasanya tahapan awal, kalau kita ingin memulai proses resolusi konflik, itu adalah dengan menawarkan upaya-upaya humanitarian, mengupayakan adanya koridor kemanusiaan, sehingga pengungsi bisa ditarik keluar dari wilayah perang, atau bantuan-bantuan kemanusiaan masuk lewat koridor kemanusiaan. Itu biasanya tahap awal dari resolusi konflik. Nah, kehadiran Ibu Iryana yang juga memberikan bantuan berupa obat-obatan kepada rumah sakit di sekitarki, itu simbolisasi bahwa Pak Jokowi hadir bersama Ibu Negara dengan fokus agar upaya perdamaiannya semakin diperkuat, agar gencatan senjata bisa dilakukan, sehingga upaya-upaya kemanusiaan, termasuk membuat koridor humanitarian itu bisa segera diperluas di wilayah Ukraina. Nah, ini memang membuat penasaran agar terjawab, Bang Andiya. Jadi memang desain sejak awal ketika akan melakukan kunjungan Sipu Hutan ini, memang ada usulan-usulan untuk membawa Ibu Iryana sebagai bahasa simbol datang tanpa kepentingan untuk humanitarian begitu ya, Bang Andiya? Ya, itu simbol kehadiran dari Ibu Iryana, mendampingi Pak Jokowi, sosok Ibu. Kemudian fokus untuk aksi humanitarian, fokus untuk menawarkan perdamaian segera terjadi, terutama gencatan senjata segera terjadi, agar koridor itu bisa. Itu kajian keamanannya lebih jauh lebih dobel lagi, lebih dahsyat lagi atau bagaimana, Bang Andiya? Atau sama saja ketika sampai membawa Ibu Iryana dan bahkan untuk presiden sendiri, apakah karena itulah kemudian memilih memang di KIF dan kota Irpin ya, kalau tidak salah ya, Bang Andiya? Ya, tapi itu sudah kajian yang sangat dalam, operasional yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, oleh BIN, ya oleh perangkat-perangkat kepresidenan untuk memastikan bahwa kunjungan misi perdamaian presiden dan ibu negara bisa dilakukan secara optimal dengan mengutamakan keselamatan presiden. Baik, ya saya beralih ke Pak Ple sekarang. Pak Ple, kan kalau kita lihat setelah bertemu dengan Ukraina, Vladimir Zelensky, ada empat hal yang disampaikan presiden. Begitu juga setelah ketemu dengan Vladimir Putin, ada lima hal yang disampaikan oleh presiden. Dari gambaran yang muncul paling tidak di media, kita tidak tahu apakah ada hal-hal di panggung belakang ya, tapi di panggung depan disampaikan oleh presiden hasil pertemuan-pertemuan, dua pertemuan tersebut. Ini mission accomplished atau bagaimana ini? kira-kira menurut Pak Ple. Terima kasih, Mas Indra. Terutama, saya harus sampaikan apresiasi yang tinggi ya, tidak hanya kepada presiden, tapi kepada ibu negara juga, Ibu Riana ya. dan juga Ibu Menlu dan tim yang menyiapkan kunjungan, menyiapkan desain untuk bisa melakukan sebuah misi perjalanan, perdamaian ini. Jadi, saya melihatnya sederhana, Pak. Ini Mas Indra ini, dan mungkin pemeriksa juga ada. Jadi, di sana ada sebuah kondisi dari dua perang itu, ada sebuah krisis kepercayaan. ada defisit kepercayaan yang tinggi dari Ukraina maupun dari Rusia, bahwa mereka sudah tidak saling percaya ini. Kondisi ini sangat mengganggu gitu ya, untuk membangun kepercayaan. Nah, di tengah-tengah situasi ini ada sebuah momentum, the right of momentum, apa momentum yang matang gitu ya, dari G7, yang bisa digunakan sebagai sarana, sebagai fasilitas awal, untuk bertindak, melakukan sesuatu. Nah, inisiatif ini sudah dilakukan, dan kita dengan penuh keberanian, tadi dengan segala resiko, itu salut dan bravo untuk upaya presiden, yang sudah dilakukan sedemikian. Tapi secara sederhana, kalau dengan Ukraina itu, saya melihatnya seperti diplomasi melayat kita. Dengan tradisi kita, diplomasi melayat kepada orang yang sedang berduka, misalnya dengan korban yang begitu banyak. Nah, ini ditampilkan kita kan datang. Kalau ada orang yang berduka, ada orang itu melayat, kita datang dan memberikan perhatian dan keputusan sekeliling. Apa yang terjadi di situ, sebuah impresi politik yang tinggi. Sampai Zelensky di situ menyatakan bahwa posisi kita sangat tinggi. Ini sebuah proses, sebuah hasil, sekaligus dari penghargaan yang diberikan Zelensky, itu yang pertama. Sebelum langkah selanjutnya. Namun, kita setelah itu tentunya, ini belum sampai final, Pak. Belum sampai final, ya. Ini tahap awal seperti yang Pak Presiden sampaikan, Pak Jokowi sampaikan, perdamaian masih sangat sulit. Itu waktu bicara di frame. Itu satu kalimat yang perlu kita garisbawahi dan kita membutuhkan sebuah nanti langsung segera untuk mem-follow up ini. Ada satu tim besar yang sudah dilakukan, kita ini Indonesia, untuk menyiapkan bagaimana follow up dari aktualisasi dari tadi. Bagaimana membuka, menjaga, menyiapkan supaya rantai pasok makanan itu yang dari ekspor dari Ukraine atau dari Rusia yang lewat Laut Hitam, itu benar-benar bisa berjalan. Dan ini kelihatannya optimisme ini ada. Rusia sendiri, Putin sendiri, sudah memberikan jaminan awal, kan? Sudah bahkan ada inisiasi satu pengiriman 700 ton gandum yang keluar dari Rusia melewati Laut Hitam. Mungkin ini menjadi sebuah, sebuah awal yang baik, ya. Optimisme bagi kita semua bahwa... Ini sudah sebuah keberhasilan, Pak Ple, ya? Artinya pulang dengan hasil yang diharapkan kan pasti besar, banyak. Hasil ini itu bukan berarti hasil kecil, tapi ini signifikan, ya, Pak Ple? Ya, signifikan. Ini menjadi, menurut saya, ini hasil yang sangat bermakna, ya. Dari perjuangan dari diplomasi presiden sebagai diplomat-in-chief, ini di sini, yang melakukan langsung pembicaraan dengan dua kepala negara dan menghasilkan sebuah hasil, hasil konkret. Nah, ini patut kita apresiasi, nih, Mas. Nah, memang kan kalau kita sempat menyimak apa namanya yang pernah disampaikan presiden juga melalui cuitan di akun Twitter-nya, ya. Dikatakan memang situasinya sekarang memang masih sulit, kan, begitu, ya. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk berupaya terus mengupayakan perdamaian dan selalu membuka celah ruang-ruang dialog, Pak Ple, ya. Artinya memang untuk langkah besar damai itu ya memang masih sangat jauh, begitu, Pak Ple, ya. Ya. Jadi, kalau saya boleh lihat, sederhana aja kita berbandingkan dengan kunjungan kepala negara yang lain. Kunjungan sekjen BBB Guterres pernah ke Kiev, pernah juga ke Moskow. Apa hasilnya? Tidak ada, kan? Kita lihat hanya hasil sebuah pernyataan dibuat oleh sekjen BBB. Demikian juga ketika siapa, Presiden Perancis, Macron. Bergabung dengan Perdana Menteri Itali, Perdana Menteri, dengan Kanselir Jerman, Olaf. Dan yang lain-lain itu tidak lebih dari sebuah foto ops, gitu. Foto-foto selesai. Nah, kita punya ada dagingnya, kita. Dari sini. Jadi lebih membawa hasil, ya. Ya, ada impresi yang lebih tulus kelihatannya, gitu ya. Dari mereka pun, Zelensky tidak lagi dengan teaser. Menerimanya dengan baju yang bagus, kan? Biasanya dia dengan teaser, seperti yang lalu. Nah, ini sudah dengan pakaian yang rapi dan menerima Presiden kita melakukan pertemuan yang begitu serius dengan meja yang bundar yang cukup dekat. Ini menurut saya sebuah simbol yang baik, gitu ya. Kalau kita lihat, contohnya badan PBB yang harusnya bertanggung jawab seperti ini, misalnya dengan pangan, FAO misalnya, di Jenderal FAO, Duyung Lu dari Cina itu, kan harus memberikan keprihatinan terhadap kondisi situasi pangan global yang seperti ini. Bukan seperti, ingat kita dengan WHO, pada saat COVID-19 pandemi, kan dia ada di front depan, manju, kan? Ini nggak muncul yang sekarang, ya? Nggak muncul, UN ini. Sudah berhasil digantikan oleh Presiden Jokowi laporan. Dikantikan oleh tangan Pak Jokowi di sini. Harus-harus, itu harus dilihatnya demikian. Terima kasih. Bang Andi, kalau sekarang sampai sejauh ini, kita tadi membahas sejauh apa hasil yang dibawa, paling tidak sampai hari ini. Kalau Bang Andi melihat sendiri, apakah ini sudah sesuai? Mission accomplished gitu, Bang Andi. Memang ini yang ditargetkan awal? Ataukah ada beberapa catatan-catatan dan nanti yang akan dikaji lanjutan gitu? Apa yang hasil dari pertemuan, dua pertemuan simpulutan ini, Bang Andi? Yang pertama, itu kan selalu memastikan komunikasi strategis terutama di lingkup diplomasi sering disebut sebagai back channel itu tetap ada. Sehingga selalu ada kemungkinan kita dapat segera menyampaikan permintaan, pesan-pesan khusus secara cepat. Sebagian besar dari proses resolusi konflik itu tidak bisa dijalankan karena line of communication-nya putus sama sekali. Sehingga tadi yang seperti disampaikan, penting bagi kita juga untuk menangkap simbol-simbol diplomatik, body language yang ditunjukkan pada saat pertemuan itu berlangsung. Ini bahasanya adalah memperhatikan faktor-faktor idiosinkratik. Mungkin sebelum ini pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh negara, lembaga internasional yang datang ke Rusia itu dengan satu tone yang sama. Melakukan penekanan-penekanan keras, pressure kepada putih. Sementara kalau dilihat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu segera tarakan masalah-masalah dunia, terutama yang berkait dengan krisis pangan dan krisis energi, sekali meminta agar Putin mau bekerja sama, menawarkan solusi-solusi segera untuk meminimalisir dampak yang bisa ditimbulkan karena kelangkaan beberapa komunitas pangan. Jadi segera ada solusi-solusi kerjanya yang diarah minta. Nah, idiosinkratiknya sudah berbeda antara ketika melakukan political pressure, apalagi kemudian disertai dengan economic sanction, ya sanksi ekonomi. Sementara yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu segera meminta ada komplikasi tetap dijaga dan ada solusi-solusi operasional untuk segera mengeluarkan dunia dari krisis pangan dan krisis energi kepada Putin. Bang Andi, ini kan tentu saja juga tidak bisa kalau kita tarik agak mundur lagi dan lebih maju lagi, ada dua hal ya. Jadi sebelum ke Ukraina dan ke Rusia, ini kan Presiden datang ke G7 ya. Kita tahu G7 ini sebagian besar anggotanya adalah anggota NATO. Kita tahu juga bahwa Rusia-Ukraina ini kan tidak terlepas dari persoalan terkait NATO ini. Bagaimana Ukraina ingin masuk NATO dan NATO menarik Ukraina agar bergabung di dalamnya sehingga Rusia merasa terancam. Sebenarnya kan begitu kurang lebih. Nah, yang di G7-nya sendiri, adakah hasil-hasilnya itu kan tidak terungkap ya? Tidak terungkap atau mungkin tersampaikan secara gamblang ke kami paling tidak media-media dalam negeri. Apakah juga ada upaya-upaya yang meminta agar NATO ini ikut mendorong? Sudah berhenti dulu deh, kencatan senjata dulu deh. Kira-kira ada nggak itu, Bang Andi? Yang muncul di KTPG-7 yang berkaitan dengan NATO, itu memang akhirnya rencana di dalam anggota NATO untuk bersama-sama, berkomitmen bersama, memperkuat pertahanan NATO-nya. Jadi Amerika Serikat sudah berulang-ulang meminta agar anggota-anggota NATO itu mematuhi komitmen untuk mengalokasikan 2% dari PDB-nya untuk anggaran militer dan segera melakukan modernisasi, terutama memperbaiki doktrin gabungan, interoperability antar negara-negara. Itu terus menerus ditekankan dan Rusia-Ukraine itu dijadikan momentum utama untuk menguatkan itu. Dan Jerman, salah satu negara utama yang segera menjalankan komitmen terutama alokasi belanja pertahanan 2% dari PDB tersebut. Nah, untuk Ukrainanya sendiri tidak dibahas secara dalam, tapi kemudian disadari dengan tindakan agresif yang dilakukan Rusia ke Ukraina, betul-betul bahwa Belarusia, Ukraina, dan Moldova itu adalah garis merahnya, itu adalah batas akhirnya dari zona penyangga militer yang diinginkan oleh Rusia setelah mereka kehilangan zona penyangga militer di negara-negara Baltik, yang ituannya Latvia dan Estonia. Sekarang ada kecemasan baru, mereka akan juga kehilangan zona penyangga di negara-negara sekalian nepi ya. Tapi untuk wilayah timur selatannya Rusia, ya Belarus, Ukraina, dengan Moldova, itu yang akan menjadi garisifnya Rusia dari 7 April sampai hari ini, itu fokusnya memang di zona-zona penyangga dan berhenti memang di seputaran Crimea kalau di sebelah selatan, belum misalnya ada pergerakan sedipikan menuju Odessa, pelabuhan utama di Laut Kaspian. Sekali lagi, sekarang kita masuk ke momentum operasional baru untuk ofensif perang. Momentum operasional baru ofensif perang ini, kalau seandainya Rusia meneruskan ofensifnya tidak mengarah ke Kiev, tapi mengarah untuk mengendalikan seluruh pesisir di Laut Kaspian, mengarah ke Odessa, misalnya, maka disrupsi dari rantai pasok global, ya dari arah Laut Asia, itu akan semakin meningkat. Ya, itu apakah juga menjadi salah satu bahan yang dibawa oleh Presiden Jokowi saat ke G7 itu atau tidak sama sekali, Bang Andi? Ya, itu menjadi frame-nya ya. Menjadi frame-nya, ya tentunya kami tidak, belum mengetahui apa yang betul-betul disampaikan di sana, ya tadi, salah satu hal yang dipahami bersama adalah harus segera dilakukan upaya-upaya baru, komunikasi-komunifikasi baru, karena kemungkinan terjadinya eskalasi konflik dalam satu, dua bulan ke depan, minimal secara militer, itu sangat-sangat besar. Nah, kalau eskalasi konfliknya terjadi dengan summer offensive, lama satu, dua bulan ke depan, akan semakin sulit upaya-upaya yang perdamaian yang berusaha yang nanti bisa ditawarkan kemungkinan Rusia dan Ukraine. Jadi, ada kemungkinan eskalasi konflik ya, justru makin jauh ini jalannya untuk dan ancaman terhadap dunia juga makin terbuka besar lagi. Pak Peli sendiri melihat bagaimana pertemuan G7 yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi-Dodo sebelum Presiden ini datang ke Ukraina dan Rusia. Apakah ini juga tentu saja ini pertemuan yang sangat signifikan, karena kita tahu kan mengulangi pertanyaan yang sebelumnya, ini kan terkait juga dengan soal NATO ya Pak Peli. Bagaimana Pak Peli analisis Anda? Saya pertama melihat pernyataan bersama kemarin dari G7 ya, kalau saya cermati itu inti pokoknya adalah apa yang dilakukan oleh Barat dan AS itu benar adanya bahwa perang yang terjadi hanya bisa diselesaikan dengan menambah pasokan senjata. Perang yang terjadi hanya bisa dengan menambahkan sanksi yang makin besar untuk Rusia ditambah lagi. Perang yang ini bisa juga berkurang apalagi dengan penguatan pada Ukraina mendukung dana, mendukung senjata, mendukung semua kekuatan lain yang untuk bisa di medan menghadapi di medan laga. Kemudian akan menjadi dari hasil itu semakin dikuatkan, saya lupa di beberapa butirnya itu dinyatakan bahwa perlunya pasokan senjata. Salah satu yang baru di G7 ini adalah menerima membuka aplikasi Finlandia dan Sweden untuk menjadi anggota NATO. Nah, itu sebuah pintu awal untuk berkembangnya eskalasi yang semakin luas. Tidak hanya di titik Ukraina tapi sudah naik ke Eropa Utara. Nah, ini yang juga tidak mudah kalau tidak sabar juga Rusia ataupun Eropa tidak sabar, NATO tidak sabar ini akan pasti menjadi sebuah ancaman. Itu kan sudah menjadi bentuk bahwa menempatkan Rusia sebagai ancaman. Statement yang jelas yang diberikan dari G7 itu seperti itu. Dari kemarin KTT NATO yang di Spanyol itu menyatakan bahwa Rusia menjadi titik pangkal ancaman untuk NATO. Ini sudah standing-nya sudah semakin itu. Tidak ada narasi damai sama sekali dari Tidak ada narasi damai itu dalam pengertian bahwa Rusia kalah dalam peperangan itu. Itu yang dimaksud mereka berdamaian. Menurut NATO ya? Ya, menurut Barat dan AS ini Rusia harus takluk, Rusia harus menyerah, harus kalah, makanya digempur habis dengan sanksi, dengan tambahan sanksi, dengan isolasi, bahkan ditutup komunikasinya. Baru-baru ini di Bulgaria mengusir 70 diplomat Rusia dari Bulgaria. Apa itu maksudnya? Apa itu pesan yang disampaikan? Bahwa ditutup komunikasinya. Nah, komunikasi ini kemarin kita dapat satu golden moment, satu momen emas untuk bisa membuka komunikasi itu di sela-sela komunikasi yang dilakukan di medan laga gitu. Itu. Jadi, kondisi ini mungkin G7, KTT NATO itu hampir sama hasilnya bahwa menempatkan Rusia menjadi musuh menjadi ancaman yang harus dihadapi secara serius di situ. Nah, ini kan menimbulkan eskalasi, Mas Indra. Menimbulkan satu ketidakpastian baru dan sumber instabilitas siapapun yang dihadapinya nantinya. Dengan kondisi seperti ini, apakah bisa diprediksi ini semakin mengglobal? Iya. Kita justru itu kita menjadi bagian part of the solution. Kita menjadi bagian dari jalan keluar dan jangan menjadi bagian dari persoalan. Kita punya kesempatan di sini, makanya nanti setelah ini, setelah kembali ini Pak Jokowi dan untuk segera menyusun modalitas bagaimana perdamaian itu bisa dibuat tahapannya sampai betul-betul sebagai jembatan komunikasi ini memang benar bisa menjadi efektif untuk pihak Ukraina maupun Rusia. Nah, kita bisa itu. Dan Indonesia memiliki banyak sekali pengalaman yang seperti itu untuk bisa melakukan pendekatan yang dipercaya di sini. Kan mereka distrust, mereka sudah saling tidak percaya. Jadi ada pihak ketiga yang bisa mampu betul menjembatani ini menjadi satu hal, satu titik terang yang bisa membuka yang luas. Pak Peli, kalau kita lihat gestur ya, ini saya sekali lagi ngomong yang ada di panggung depan ya, karena yang terungkap di media. Gestur maupun pernyataan, maupun hasil yang disampaikan dalam konferensi pers, kalau dari sisi Rusia, saat bertemu dengan Rusia, itu kan ceritanya bagaimana apa namanya, senang dengan kedatangan Presiden Jokowi dan Indonesia, kemudian juga disampaikan bahwa bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi di Ukraina itu seperti apa, kalau dari Presiden Rusia kan begitu ceritanya ini. Tapi kalau sedikit coba kita lihat gestur ketika datang ke Ukraina, tetap disambut dengan senang dan ada itu sama. Cuma yang berbeda adalah apakah masih ada kesan agar Indonesia melalui Presiden Jokowi itu Ukraina berharap berpihak terhadap Ukraina. Karena kalau kita lihat jawaban dari bagaimana diundang ke G20, Ukraina menyatakan kan kalau tidak salah jawabannya adalah ya kita akan mempertimbangkan bagaimana kondisi di dalam negerinya, apakah ekskalesi meningkat atau tidak, itu masih wajar itu Pak. Tapi kita juga akan melihat komposisi yang diundang di sana siapa saja. Kalau terkesan kalau ada Rusia dia nggak mau datang, kan gitu. Artinya masih ada demand, masih ada demanding juga ini kepada Indonesia untuk berpihak kepada Ukraina. Kalau analisannya seperti apa Pak? Kalau dari sisi sambutan, menurut saya terus terang saja Putin lebih berpengalaman menghadapi Indonesia. Dan kita punya sejarah yang panjang dengan Rusia. Jadi Rusia dengan otomatis kita tidak perlu kaget dan bahkan seharusnya Ukraina juga belajar bagaimana menekatkan diri kepada Indonesia dengan cara yang luar biasa. Ingat waktu satu KCT di Jakarta di Bali waktu itu Putin ulang tahun dan Pak SBY bermain gitar sebuah sebuah gesture bagaimana kedekatan itu bisa dirajut. Nah mungkin di sini kalau Ukraine memang harus banyak belajar. Kita mengenal Ukraine juga tidak secara panjang belum secara panjang tapi bahwa kita mengerti mengenali Ukraine lebih banyak dari sisi dimensi ekonominya. Tepasok produser ini produser itu nah itu yang agak membedakan. Saya siapa dulu nih Bu Kony yang sudah bergabung. Halo selamat siang selamat siang Pak Gubernur aduh mohon maaf saya terlambat masuk. Pak Ple apa kabar? Baik Bu baik ini langsung saja kalau saya pertanyaannya justru dari story Instagramnya Bu Kony sendiri yang mana nih kalau Bu Kony kan melihat kemarin bukan kemarin dari story ini kalau saya baca kan pasar sudah mulai bereaksi dari hasil pertemuan Presiden Jokowi di dua tempat tersebut ya Bu Kony bisa cerita sedikit bagaimana apakah ini bisa pertanyaan yang sama juga tadi saya apakah ini bisa disebut mission accomplished atau ada catatan-catatan yang penting juga Bu Kony yang pasti kita sangat harus bangga kepada Indonesia kepada Presiden kita yang ternyata kalau saya kan hukum dari pasar aja yang paling kita worried itu kan dua hal ketika disampaikan bahwa oleh Bu Menlu kunjungan Presiden ini kan basisnya sebenarnya tiga ya satu tentang food security dua tentang energy security tiga tentang perdamaian itu sendiri nah kalau kita lihat dari reaksi pasar kita lihat bagus dan sangat positif sekali langsung harga itu turun total dan juga harga-harga komoditi lainnya seperti jagung yang paling penting juga kalau kita melihat pengumuman dari Moskow dibukanya juga keran apa pupuk dan ini yang sebenarnya dalam rapat-rapat kami bersama Kandin kemarin yang sangat kami khawatirkan jika ini berkelanjutan perang ini atau blok apa terbatasnya komoditas ini bergerak maka kemudian petani kita akan menerima dampaknya nah jadi kalau dilihat efek-efeknya saya bisa merasakan langsung efeknya itu dan dunia bisa merasakan langsung jadi sebenarnya dunia itu harus berterima kasih loh selama ini kan yang kita seperti kita sampaikan ya dan mungkin saya disini waktu itu yang sampai bersetegang dengan Komisi 1 ketika saya sampaikan bahwa kita tuh dalam kasus begini tidak boleh punya diplomasi yang mediocre mediocre style nah ini membuktikan bahwa KMLU kita tidak mediocre perjalanan Pak Jokowi ini bagaimanapun dirancang oleh kerjasama dan Kementerian Luar Negeri dan pasti kerja keras dari Ibu Menlu dan kawan-kawan ya jadi kita bisa sangat appreciate itu yang pasti ini menunjukkan juga kepada dunia bahwa kita punya gigilah yang selama ini dari mereka mungkin harus belajar bagaimana sebenarnya pendekatan-pendekatan menggunakan sanksi pendekatan menggunakan bantuan militer kepada Ukraine itu bukan menyelesaikan masalah malah menambah rumit masalah Presiden Putin kan meng-underline dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi bahwa masalahnya bukan dia yang create masalah ini tapi juga pihak negara lain nah yang paling penting juga ini ada yang membuat orang marah ketika saya juga kita bicara Instagram story ya tapi ini buat saya penting ada pembelajaran yang menarik bahwa netizen itu memang matanya jeli saya aja gak memperhatikan tapi ternyata yang memperhatikan nih Presiden Jokowi itu dengan kesederhanaannya sepatunya made in Indonesia lokal lokal ya sepatu buatan lokal sepertinya kita negara tidak berperang nah negara berperang sepatunya keren banget lah kayak gitu nah ini maksud saya mungkin ini pelajaran dari sini mungkin orang gak suka dengernya tapi maksud saya mungkin Presiden Jokowi juga harus memperhatikan hal seperti itu jadi apa ya jangan sampai ada asumsi menikmati perang karena bisa saja orang melihat kenapa ya dalam sebegini jauh korbannya sudah 15 juta orang yang apa yang menjadi scattered around kemudian setiap hari 200 tentara meninggal dulu waktu Bosnia itu hanya 200 ribu orang meninggal sudah turun tangan sekarang coba sudah 15 juta sepertinya penduduknya kenapa dia masih tenang-tenang saja tapi yang sangat kita apresi dari Presiden Jelenski adalah dia menerima Presiden Jokowi dengan baju yang lebih proper menerima menerima apa menerima Macron saja dia masih pakai baju yang menurut saya tidak pada tepatnya nah dari Presiden Putin yang saya bahagia sekali adalah diterimanya Presiden Jokowi dengan demikian akrab tidak sama saat menerima Macron misalnya dengan meja yang jaraknya begitu panjang itu kan sempat didiskusikan nih sebelum kunjungan apakah Presiden Jokowi akan ditaruh di meja panjang itu saya waktu itu punya pikiran tidak karena dari pertama Indonesia sikapnya kan kepada Rusia kita tidak mau terbawa-bawa kita juga tidak mau mengusir diplomat Rusia sementara negara lain mengusir nah ini adalah contoh-contoh bagaimana Indonesia telah betul-betul memainkan dengan sangat cantik apa sih peran non-alignment-nya dan juga bukan saja cari aman tetapi betul-betul dengan sikap non-alignment-nya kemudian mengambil sikal ini bahkan tadi didiskusikan menggantikan peran badan-badan di PBB mulai dari FAO ya betul harusnya dunia berterima kasih nih ya kepada Jokowi ya betul harusnya harusnya oke baik Bang Andi mungkin Bang Andi bisa gambarkan kajian-kajian tadi sebelum berangkat Presiden Jokowi baik mulai dari G7 sampai kemudian ke Ukraina dan Rusia membawa Ibu Iryana itu tadi digambarkan Bang Andi nah kajian selanjutnya ini seperti apa yang paling penting segera di apa namanya segera dirumuskan oleh Indonesia dalam konteks sebagai mediator damai sekarang dan mungkin ada hubungannya dengan G20 Bang Andi iya kajiannya secara kerangka waktu itu sudah sudah komprehensif mulai dari Maret sampai nanti pelaksanaan G20 mohon maaf Bang Indra karena aturan yang ada jadi kajian kami memang hanya ditujukan ke Presiden siap Bang Andi betul tidak ada arahan dari Presiden saya membukanya ke publik tapi sebagai gambaran makro gambaran makro ada tujuh tahapan yang harus dilakukan sampai bulan November dan sekarang kita di tahapan yang cukup kritikal nanti antara Juli Agustus September itu harus ada langkah-langkah lain yang harus dikerjakan untuk menyesuaikan agar apa yang sudah diinisiasi oleh Pak Jokowi Ibu Riana bersama Menlu minggu ini di Rusia dan Ukraina itu tindakan-tindakan lanjutan yang lebih konkret dengan tahapan-tahapan yang sudah berusaha di siang di siang karena saja Oke Bang Andi ini masih gambaran makro saja kita tidak sampai ke detil Rusia ini kan memang anggota G20 tapi kalau Ukraina bukan tetapi ketika ada pernyataan dalam pertemuan kemarin Zelensky menyebut masih akan mempertimbangkan undangan datang ke forum G20 mempertimbangkan satu kondisi dalam negerinya apakah ekskalasinya meningkat atau tidak lain menarik ini yang kedua yang dipertimbangannya kita lihat nanti komposisinya mungkin saya berasumsi sedikit ya karena ini saya merasa Ukraina masih demanding ingin seolah-olah menarik Indonesia agar berpihak kepada dirinya kalau kajian itu seperti apa kira-kira Bang Andi pada dasarnya satu Indonesia ingin agar nanti yang bertemu itu satu G20 tidak menjadi G19 tidak menjadi G21 lalu dengan ada undangan-undangan khusus yang bisa dilakukannya selama ini seperti misalnya Singapura selalu menjadi undangan khususnya itu yang pertama terus yang kedua bisa dari juga bahwa member itu hanya bisa menjadi G20 itu kalau memang sudah terjadi kesepakatan damai atau minimal sudah ada sudah masuk ke proses resolusi Rusia dengan Ukraina tanpa itu terjadi maka seperti yang terjadi di pertemuan G7 minggu lalu tiba-tiba yang viral di media sosial itu apa yang dipakai atau tidak dipakai Putin pada saat berkuda viral menjadi tidak substantif sama sekali tapi yang seperti tadi disampaikan ya ini menunjukkan distrust yang tetap besar antara negara-negara G7 dengan Rusia dan Indonesia sebagai ketua G20 berusaha untuk melakukan komunikasi-komunikasi dengan tone yang lain sehingga yang diupayakan adalah mari dibuka komunikasinya mari berusaha mencari solusi-solusi terutama untuk krisis pangan dengan krisis energinya dan Rusia dengan Ukraina itu dua negara yang bisa sangat-sangat bisa atau malah yang paling utama yang harus bisa menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi dalam waktu yang singkat nah perubahan tone itu yang berusaha dilakukan yang tadi seperti yang selama ini negara-negara barat fokusnya pressure dengan sanction Indonesia berusaha mengawarkan kolaborasi untuk mencari solusi besar tapi Indonesia sendiri di posisi G7 kajian dari Bang Adi seperti apa kira-kira sejauh ini apakah memang Indonesia bisa menjadi peran juga untuk penyeimbang atau seperti apa kira-kira Bang Adi kalau kita lihat ini lagi-lagi yang ngomongin yang viral Lagi-lagi di G20 itu kan pecahnya tidak menjadi G7 versus G13 kan tidak terjadi perpecahan yang terjadi adalah pengelompokan negara G7 yang sebagian besar adalah negara anggota NATO sehingga memang Indonesia sebagai negara G20 harus mencari pola diplomasi dan kerjasama lain yang menjadi kepentingan bersama antara negara G7 dengan Indonesia dengan Ukraina dengan Rusia nah itu yang kemudian antara lain dimunculkan krisis pangan krisis energi lalu nanti diupayakan tentang perdamaian lalu di ujungnya berharap agar nanti di November 2022 G20 bisa bersidang sebagai G20 itu gambaran goalsnya semua dari rencana yang dikaji dan kemudian dijalankan bergambar ya oke nah Pak Puli kalau kita lihat juga nih ada pernyataan dari Presiden Putin yang tertarik menjalin kerjasama nuklir dengan Indonesia ini hanya gimmick saja atau apa ini kira-kira Pak Puli sendiri melihatnya jadi ini sebenarnya menurut saya Rusia serius karena dia punya resources itu dan mengembangkan itu nah pintu kerjasama bisa banyak yang bisa dilakukan gitu kan pintunya itu banyak Pak Mas Indra dan Mas publik juga tahu bahwa Rusia itu seperti sekarang ini potensinya dari kita hanya mengungkap baru masalah blokade untuk gandum dan minyak saja sudah begitu repot padahal dia itu dari tadi masalah tepung gandum sampai mikrochip semikonektor itu semuanya bahannya bahannya ada di Rusia nah kita belum sampai polimernya dibahas seperti apa sih namanya saya gak tahu untuk apa venti ritol atau utrot tropin gitu istilahnya kimianya canggih itu dan komputer chips itu semuanya sekitar 80% itu matri bahannya dari tambang yang ada di Rusia luar biasa ini nah jadi kalau dia membuka nuklir pun bukan sesuatu yang menurut saya bukan gimmick ini serius dia dia ingin membuka dengan kan bisa untuk non kenaga nuklir untuk tidak untuk persenjataan atau tidak untuk kepentingan yang besar tapi tidak memungkinkan dalam hati kita punya banyak regulasi lain terkait dengan PEC terkait dengan terakat Zovan Sonfest dan yang lain-lain yang mungkin kita tidak bisa bergerak lebih luas dari sepertian dilakukan pihak lain tapi pintu itu buat saya bisa saja untuk kita maju selangkah di teknologi yang lain baik Bukoni kalau Bukoni menganalisis Zelensky sendiri sampai sejauh ini apa ya masih bersifat agak demanding gak sih ke Indonesia sebenarnya Bukoni Zelensky ya oke tapi saya boleh gak tambahkan yang Pak Pelih Priyata tadi sampaikan terkait Rosotom memang sebenarnya itu sudah ada banyak meeting dilakukan dan saya mendukung sekali kalau misalnya kita bisa melakukan akhirnya dengan Rosotom karena sebenarnya pihak Amerika Serikat juga trying to push beberapa anggota anggota atau anggota daewan ataupun akademisi kita yang terlibat di dalam tenaga nuklir setahun saya Rosotom sudah akan mengirimkan delegasi pentingnya minggu ini atau minggu depan selain Rosotom juga sebenarnya 8 juga sudah akan melakukan bersama BRIN kerjasama juga dengan Rusia untuk satelit misalnya jadi memang banyak hal yang sudah di approach nah ini menariknya Rusia ya ketika ambas Adolf Ludmilla menyatakan akan ada pendekatan teknologi itu ternyata berjalan nah kalau tadi pertanyaannya kepada Rosotom ini apakah patut terlakukan saya kok lebih cenderung kita mungkin lebih baik melakukan dengan Rosotom harus diingat ketika Indonesia punya multi-purpose reaktor di Bandung terigamar itu tengah jalan sebenarnya di cut kalau kita bicara akhirnya sekarang kita bisa dapat akses kepada buku-bukunya Presiden Soekarno itu sebenarnya kita di cut dan waktu itu akhirnya kita dibantu banyak oleh Rusia malah juga oleh Cina jadi kalau kita nanti sangat bergantung terkait nuklir bergantung kepada Amerika kemungkinan itu akan terulang makanya saya sarankan kita ambil saja Rosotom itu pasti menarik nah terkait dengan Presiden Zelensky saya tuh agak bingung dengan posisi Presiden Zelensky itu pasti dia gak nyaman karena dia tidak dapat menjadi dirinya sendiri kita paham betul posisi Ukraine yang dijadikan mandala perang negara-negara G7 plus NATO countries kalau saya boleh sebut demikian sehingga gak mungkin dia bisa menyatakan apa yang dia mau menurut saya nih dia akan banyak sekali dapat tekanan-tekanan untuk apa apa yang harus dilakukan atau tidak melakukan apa dan itu membuat menurut saya posisi Presiden Zelensky itu lebih sulit dan mungkin sensitif ya tapi sementara makanya yang saya bilang dengan kalau kita perhatikan dengan Sarah Hevo misalnya dan lain-lain ini korbannya sudah sangat fantastis seharusnya dia sudah tahu apakah ini masih harus diteruskan atau tidak karena di mata saya Rusia gak akan pernah mundur gak akan makin banyak sanksi diberikan makin akan survive Rusia dan makin akan dia buka apa jarur-jarur lain contoh saja misalnya Duma Parlemen Rusia itu sudah mengusungkan dijadikannya apa kelompok G8 dan itu menarik kan Iran Indonesia Cina Rusia ada di situ dan saya pikir ada baiknya memang bahwa sekarang mungkin step selanjutnya Presiden Jokowi dalam G20 Summit nanti mungkin sudah waktunya kita revisit apa yang disampaikan Presiden Soekarno dahulu ya bahwa kita itu betul-betul harus apa to build the world the new second edition itu nomor satu yang kedua mungkin juga mengingatkan tentang dasar sila Bandung adanya fakta pertahanan di buka bumi ini membuat kusut sebenarnya jadi suatu hal yang sebenarnya simpel diselesaikan oleh dua negara menjadi tidak simpel karena sekarang contohnya dari perang di Ukraine saya kira demikian Pak Indra baik ini kita masuk di sesi terakhir ya mungkin saya ke Bang Andi terlebih dahulu nah kan ini dunia sudah menyorot keberanian Presiden Jokowi menginisiasi perdamaian Ukraina, Rusia dan bahkan datang ke G7 dan sekarang juga ke Uni Emirat Arab ya ke Emirat Arab sejauh mana kira-kira kajian dari Bang Andi kajian gambaran makro ya Bang Andi sekali lagi sejauh mana diplomasi bersejarah ini berdampak pada pengaruh Indonesia secara geopolitik momentum ini Bang Andi apa saja keuntungan Indonesia dari langkah ini kira-kira dari gambaran Bang Andi ya salah satu yang sedang berusaha kita kedepankan itu ya kata-kata yang kita gaungkan sebagai tema G20 ya kata-kata recover together recover stronger yang menjadi kekhawatiran kita adalah mau recover ada krisis baru mau recover gak bisa together karena ada krisis baru tidak stronger malah weaker jadi recovernya tidak terjadi ya itu dulu aja yang berusaha dikutakan misalnya kalau sekarang orang yang belajar geopolitik akan mengatakan kita masuk ke geopolitik konektivitas tapi yang muncul hari ini konektivitas menghasilkan disconnection konektivitas dalam bentuk misalnya pembangunan infrastruktur global kata-kata infrastruktur IT 4G menuju 5G itu tidak menghasilkan integrasi itu menghasilkan kompetisi teknologi perang teknologi antara 2 blok ya kita harus memilih mau bloknya fiber optiknya China atau mau blok telekomunikasinya Amerika Utara atau Eropa Barat misalnya konektivitas tiba-tiba menghasilkan disconnection kita tidak menginginkan itu kita kalau konektivitas ya konektivitas hasilnya infrastruktur digital mestinya melahirkan integrasi ini kita cover together tiba-tiba tiga negara utama yang mau together ini friksi satu sama lain antara Rusia Amerika Serikat dengan China kita kembalikan misi tersebut dan kalau Indonesia berhasil membawa misi G20 tahun ini saya pikir jejak kepemimpinan global dari Indonesia terutama Pak Jokowi itu akan muncul baik baik Bang Andi semoga kita seperti itu harapan yang kita harapkan semua ya baik saya melihat dari Pak Ple terlebih dahulu untuk kesimpulan kali ini Pak Ple bagaimana kira-kira Pak Ple di mata Anda seperti apa dunia melihat Indonesia setelah apa yang dilakukan Presiden Jokowi baik ke Kif maupun ke Moskow ya satu hal yang menurut saya cukup membanggakan sampai titik hari ini bahwa pengakuan posisi Indonesia sangat tinggi dalam konteks Ukraina dan Rusia kita punya leverage yang mampu kita isi untuk melangkah lebih lanjut mewujudkan apa yang menjadi kesepakatan dari sana misalnya tadi segera kita menyusun sebuah modalitas bagaimana mengamankan rantai pasok pangan dan hal-hal yang lain ke seluruh dunia sehingga harga bisa turun sehingga distribusinya menjadi lebih merata atau bagaimana dan kita tidak terganggu itu nah di sisi lain dalam konteks dengan perdamaian masih banyak tahap yang bisa harus kita lakukan nah ini harus kita jemput bola Indonesia harus menjemput bola tidak bisa diam kita menjemput bola awal Juli kalau tidak salah menlu Rusia akan hadir di Bali 7-8 Juli apa yang bisa dilakukan dengan misalnya satu itu satu titik itu ada di Bali ada inisiasi apa yang bisa untuk mengurai untuk membuat satu tahapan kedepan yang lebih konkret misalnya kita bisa di satu konteks ini bahkan mengusulkan kalau perlu proses panjang ini dengan sebagai jembatan komunikasi itu misalnya sudah sampai menentukan tepat kita libatkan Turki misalnya apakah nanti proses perdamaian selanjutnya dibicarakan di Turki di Ankara atau di Istanbul atau juga ditawarkan misalnya pembicaraan di Dubai dengan Emirat sebagai tuan rumah atau apa nah ini ini sebuah sebuah opsi-opsi yang bisa dilakukan secara sagal disambut kita perlu menjemput bola ini kita tidak bisa di sini membiarkan keadaan bawangin saya menyambutnya dengan menjemput ide-ide itu terima kasih baik saya ke Bukoni Bukoni bagaimana kira-kira setelah ini Indonesia di mata dunia setelah ini dilakukan ke Kiev dan Moskow itu oleh Presiden Jokowi kemudian juga selanjutnya apa ini telah pulang nanti Presiden kan kita tahu perjalanannya simultan dari G7 Ukraina Rusia kemudian ke Emirat Arab apakah semua ini memang terkait dengan misi-misi besar tadi Bukoni yang pasti sih kalau saya bilang Presiden Jokowi telah menunjukkan satu itikat baik Indonesia untuk menghalangi terwujudnya korosi globalisasi karena dampak dari sanksi yang diberikan terhadap Rusia yang sangat tidak masuk akal itu itu malah malah backfire ya terhadap terhadap isu globalisasi sendiri orang-orang akan jadi takut menjadi globalisasi yang disebutkan oleh Gubernur Lemhanas bahwa terjadi diskorektivitas kalau saya lebih melihat terjadi korosi globalisasi orang tidak akan lagi mau bersatu untuk apa buktinya dikat begitu saja tanpa ada keputusan apapun dihapus swift-nya swift code dan lain-lain itu menjadi pembelajaran buat kita ternyata menjadi bersatu itu tidak selalunya baik dan inilah mungkin korosi globalisasi itu akan terhambat yang kedua ini juga memberikan pelajaran berharga buat masyarakat Indonesia yang suka nafsu dari awal perang ini kan perang orang lain tapi kalau saya perhatikan di sini banyak orang Indonesia yang lebih Ukraina daripada orang Ukraina saya sampai ikutan perang melihat saya berteman dengan 2 duta besar saya orang yang pelin-pelan padahal ini yang kita mau tunjukkan Presiden buktikan bagaimana kita mau menyelesaikan masalah jika kita tidak mengundang dengan dua pihak yang bermasalah tapi kan waktu itu dilihatnya selalu lain ingatkan Pak Indra sendiri bagaimana ya pas kita yang ketiga ada yang menganggap Presiden Jokowi ini berangkat dengan dengan apa dengan sangat apa hanya Indonesia sentris itu yang ngomong juga seorang akademisi dan saya malu dengarnya loh rakyat Indonesia punya presiden-presiden Indonesia saat kita hormati tugasnya keluar negeri memang untuk membela kepentingan nasional Indonesia ya harus Indonesia sentris banget gitu jadi ini yang kayak hal-hal seperti ini harus diluruskan yang keempat adalah saya berharap waktu cara Hevo itu selesai dengan Dayton di Amerika dan itu bergabulah semua negara yang terlibat nah mungkin saya berharapnya sebelum summit kita sudah melahirkan Denpasar Agreement atau Jakarta Agreement mungkin berbeda dengan Pak Pley yang mengarahkan ke Dubai kemana kalau saya lebih mengarahkan ke Indonesia mau misalnya tempat-tempat menarik gunakan Agreement tapi intinya dimana kedua negara berseteru bisa duduk bertukar pendapat dan langsung ini juga memberi perajaran juga kepada pihak apa ya Ukraine yang menurut saya itu punya punya kebiasaan seolah-olah kalau makin banyak orang berkomplot dia makin seneng nah ini yang gak boleh terjadi bahwa kalau kita mengusir diplomat itu malah menjadi masalah besar karena kita tidak tahu lagi apa yang kita apa yang yang menjadi masalahnya dan ini apa sebenarnya itulah pentingnya ada diplomat sehingga kita juga ditahu sebenarnya masalah itu apa kemudian langsung masuk ke core-nya dan bagaimana kita mencoba menengahi jadi yang paling penting yang mau saya sampaikan komunikasi itu penting bahwa komunikasi itu menyelesaikan masalah buat yang dimaksud Bukoni tadi bahwa orang Indonesia lebih Ukraina daripada orang Ukraina sendiri mungkin nonton penjelasannya di cross-check ini Bu ya jadi pergambarkan apa yang saya oke baik terima kasih Bukoni Pak Plek dan Bang Andi telah bergabung di cross-check di kanal youtube medcom.id sekali lagi kami hargai waktunya terima kasih selamat siang salam sehat assalamualaikum assalamualaikum ya baik itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini semoga apa yang tadi kita berbincangkan kita diskusikan menjadi wawasan dan bermanfaat bagi kita semua terima kasih untuk anda yang terus menyaksikan cross-check di kanal youtube medcom.id di setiap jam 10 waktu Indonesia Barat di akhir pekan hari Minggu saya Indra Mulana pamit undur diri sampai jumpa medcom.id a part of Media Group Network